Mampang majodohu sama akademis memang sampai disini. Buar ya! Kamu keren apa kesini? Tapi kan misalkan masalah. Masalah. Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru Dan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode malam ini Nah guys, pada cuplikan trailer hari ini kita pun cukup sangat dibikin tegang lagi Karena nampaknya kali ini Sakinah yang sangat begitu sudah nekat Dan bulat keniatan hatinya untuk pergi meninggalkan Dennis Karena selama ini Sakinah pun mungkin sudah merasa lelah dan capek untuk mengingatkan Dennis untuk supaya tidak mendekat lagi dengan Flora Namun nyatanya Dennis masih saja terus menerus bergulir untuk dekat dengan Flora Sehingga Dennis pun tidak sadar kalau saat ini dirinya telah terjebak dan terperangkap dalam rencana busuk dari seorang Rangga Yang nampaknya Rangga disini memang akan berantusias memisahkan Dennis dan juga Sakinah Terlihat juga disini Sakinah yang bersedih ya guys apakah mungkin Disini juga Sakinah akan bercerai dengan seorang Dennis Dan tentunya ya guys ini yang tidak diharapkan bagi kita semua para pecinta sinetron beda dari surgamu Karena kita pun selalu mendoakan agar supaya Sakinah disini bisa secepat mungkin mendapatkan sebuah momongan Alias keturunan agar supaya nantinya bisa memperkuat rumah tangga mereka Setelah kita mengetahui dalam cuplikan trailer di episode sebelumnya Seketika Dennis pun merasa kesal dan merasa kecewa Dengan apa yang telah dikatakan oleh Sakinah Saat Sakinah pun memberitahu kepada Dennis bahwasannya ibu Lauza adalah ibu kandungnya Dan Dennis pun merasa dirinya telah terbohongi oleh kelakuan dari seorang Sakinah dan juga ibu Lauza Namun ia pun tidak pernah berpikir kalau selama ini dirinya lah yang sudah mengecewakan buat Sakinah Karena saat ini Dennis pun malah lebih mempedulikan Flora dibandingkan sang istri tercintanya Disini dimana titik awal kehancuran dari seorang Dennis yang memang tidak mempedulikan lagi Sakinah Saat itu ketika Sakinah pun membawa barang dan koper-kopernya Dimana Dennis pun disitu ditegor oleh ibu Lauza Bahkan disini ibu Lauza pun menangis Kenapa Dennis harus bisa berubah dan tidak pernah mempedulikan lagi seorang Sakinah Dan tentunya ya guys disini Dennis malah mengatakan Kalau ibu Lauza adalah sosok ibu kandung yang akan mencari Sakinah pada saat itu Dan dimana ibu mana yang tidak akan pernah mempedulikan anak kandungnya sendiri Apabila disini Dennis pun harus melihat Kelakuan dari seorang Sakinah yang memang pergi dari rumah Fa Mario Lalu apakah yang akan terjadi ya guys Tentu akan sangat semakin seru di episode malam ini Namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan kalor videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan beda dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di adegan sebelumnya kita pun sudah mengetahui saat Dennis dan juga Sakinah sedang duduk di sebuah taman belakang rumah Sakinah mencoba menceritakan yang sebenarnya kepada Dennis Mengenai rahasia besar yang selama ini tidak diketahui oleh Dennis dan juga yang lainnya Yang nampaknya dimana Sakinah sendiri mungkin disini saatnya Dennis pun harus mengetahui tentang apa yang telah terjadi di antara dirinya dan juga ibu Lauza Sakinah sudah bulat keputusannya untuk memberitahu Dennis Siapakah ibu kandungnya tersebut Meski nantinya Dennis akan marah besar dengan dirinya tersebut Dan benar saja ya guys saat itu ketika Sakinah menceritakan semuanya Disini Dennis pun sangatlah begitu kecewa dan marah besar Sehingga ia pun sempat memecahkan gelas tersebut Sakinah pun terang-terangan menyatakan bahwa ibu kandung Sakinah yang sebenarnya adalah Mama Lauza Seketika Dennis pun murka dan tak mau lagi melihat wajah Sakinah Sakinah hanya bisa pasrah menerima kenyataan Jika saat ini rasa cinta Dennis untuk Sakinah benar-benar hilang Pada episode selanjutnya nanti Sakinah pun memutuskan pergi dari rumah Famario Dan berharap keluarga Famario kembali utuh setelah kepergian dirinya Mama Lauza yang sangat begitu khawatir dengan kondisi Sakinah Minta Dennis untuk mencari dirinya Namun Dennis tegaskan biar Sakinah pergi Dennis nampak kecewa dan tak peduli lagi dengan sosok dari Sakinah ini guys Tentu dimanalah hati dan letak pikiran dari seorang Dennis Yang nampaknya kali ini Dennis pun tidak akan pernah peduli lagi terhadap Sakinah Namun kita beralih juga di adegan lain Nampaknya akan terjadi sebuah kabar buruk nih guys Namira pun disini akan mengalami keguguran Dan pada akhirnya Namira pun tidak akan pernah bisa menuntut lagi kepada Andrew Dan mungkin besarnya Disini Andrew dan Namira pun akan segera bercerai Kandasnya hubungan Andrew dan juga si Namira ini akan menjadi salah satu faktor Keunggulan bagi seorang Andrew untuk bisa menikmati bulan madunya bersama Dini Pada episode sebelumnya juga Namira nekat mendatangi rumah Andrew dan Dini Bahkan Namira menegaskan akan mengganggu dan menggagalkan malam pengantin Andrew dan Dini Tak hanya itu juga ya guys Namira terang-terangan menyatakan bahwa ia akan berusaha mempertahankan pernikahannya dengan Andrew Dimana Namira saat itu juga menggedor-gedor pintu rumah milik Dini tersebut Dan ia juga tidak akan segan-segan untuk mengganggu aktivitas hubungan malam intim pengantin mereka berdua Dalam disini juga kita pun akan menyaksikan karena saat ini Andrew pun sangatlah begitu membenci seorang Namira yang nampaknya kali ini Namira memang sangatlah begitu berantusia sekali untuk bisa mendapatkan Apa yang telah diinginkan oleh dirinya Bahkan Namira sendiri tidak pernah memikirkan perasaan dari Dini yang nampaknya kali ini Dini akan semakin kecewa Dengan tingkah dan kelakuan dari seorang Namira yang nampaknya kali ini Namira benar-benar sangatlah begitu nekat Dan pada akhirnya guys disini kita pun melihat saat itu ketika Andrew dan juga Dini sedang makan bersama Disitu Namira juga sempat mendatangi si Andrew untuk supaya dirinya bisa ikut bersama Namira Namira pun memang sengaja ya guys tidur di kamar Andrew dan Dini mengetahui ada Namira Tak disangka Andrew mencoba mengusir Namira Namun Namira tak beranjak pergi dan tepat tidur kasur Tak hanya itu Namira justru menegaskan dimana ada Andrew disitu ada Namira Pada episode selanjutnya nanti saat Andrew masih makan Namira minta Andrew untuk segera pulang bersama dirinya Tak hanya itu Namira menyatakan bahwa waktunya Andre bersamanya Namun tak disangka saat Andrew menarik tangannya Namira malah justru terjatuh Dan kesakitan disini mungkin hukum karma pun berlaku ketika saat itu Namira pun harus Menerima semua kenyataan bahwa saja anak yang ada dalam kandungannya tersebut tidak terselamatkan Dan dokter yang memeriksa Namira pun menegaskan bahwa Namira telah mengalami keguguran Mungkin ini adalah hukuman karma bagi seorang Namira Karena selama ini kejahatan Namira yang tidak pernah usai sudah Untuk melakukan aksi demi mendapatkan apa yang telah diinginkannya Terutama Abu Hamidah dan juga Fahidar sangat begitu bersedih Setelah mengetahui dokter telah mempunis bahwasannya Namira mengalami keguguran Satu-satunya harapan mereka adalah dimana terutama Abu Hamidah Yang nampaknya sangat begitu bahagia dengan kehadiran sang cucu dari seorang Namira Namun justru malah semuanya berakhir dalam kehidupan yang pahit Dimana Namira saat itu tidak akan terselamat dan mungkin Namira juga akan meninggal dunia Lalu dalam karakter ini kita pun bisa menyimpulkan Sebuah episode yang tentunya akan sangat menegangkan dan menegangkan sekali Dari karakter masing-masing cukup menggambarkan dalam sebuah dinatron Beda dari surgamu ini menggambarkan dinamika yang cukup sangat menegangkan Karena alurnya pun semakin menarik lagi Dan kita tunggu saja ya guys Kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini